Intro Intro MANTAN ISRI DADIKO BUSHIR KALINA OKTARANI Dikabarkan akan segera melepas status jandanya dengan seorang duda beranak satu. Ditemui dalam sebuah kesempatan kemarin sore, Kalina yang didampingi sang calon suami mengaku tahun ini akan naik ke Pelaminan. Lantas bagaimana tanggapan Aska saat mengetahui Kalina akan menikah dengan kekasihnya itu. Bukan niat aku sama beliau itu baik, bismillah mudah-mudahan yang baik ini segitu sederakan. Pertama kali di Polda, karena dia pengacara kan jadi waktu itu dia memerlukan untuk urusan masalah saya juga sama ada masalah saya juga. Sebenarnya bulan semuanya juga bukan sih, berdua tahun yang malu juga. Jadi kalau misalkan dibilang kegelan, sepertinya dia dua orang yang bertemu dengan saya sih. Jadi pokoknya ya sudah dua tahun yang lalu, terus dipertemukan lagi beberapa bulan belakang ini, setelah akhirnya kita deket lagi. Terus juga udah gak ada kelas ajan, gak ada apa-apa dan dia gak minta saya juga di pacarnya. Jadi mau bilang, yang dia bilang, maaf, kamu mau ngejetis ke saya. Bu, kayaknya kok agak deg-degan ya, karena kemintar itu bukan. Dia bilang gini, dia bilang sih, saya mau menikah tahun ini. Dia bilang, alhamdulillah, setelah-setelah, kamu punya sama kamu. Karena jawabnya apa ya, tapi akhirnya udah dijalani. Dan sekarang aja kita lagi siap. Pertimbangan ya. Apa ya, mesti tanya orangnya ya. Kalau misalkan dibilang pertimbangannya kan semuanya kan dari dia, gitu. Dia yang memberikan kepastian dan dia yang memberikan kepercayaan dari kehadapan seseorang, dan mudah-mudahan yang mudahnya. Kalau mau kewajaran mediannya, kalau saya sendiri saya bilang. Sudah, sama papanya saya belum. Gimana tanggal keren? Baik-baik aja. Pas ke... Pas ke... Pas ke, yang penting saya pasangnya berasih. Saya bahagia ibu, dia bahagia, dia pasti. Di segerakan aja, bukan atau setahun juga. Bapak-bapak. Mungkin ada lamaran dulu atau... Lamaran pasti dia minta untuk orangtua saya. Masa saya kecucutan nikah gitu aja gak mungkin. Pasti dia... Dia udah... Beliau sudah ketemu dengan papa saya, ibu saya juga. Alhamdulillah sih sambutan dari korek-korek BKJ dan menteri korek-korek BKJ. Kukur wajib waktu baru-baru. Udah, dia juga punya anak ke-21. Kita sambung sama pengalaman melalami gagal. Lalu sama-sama ketahuan belakang melalami anak. Kita harus berusaha semaksim-maksim mungkin bahwa kita tidak mau lagi ada kegagalan lagi. Ya, makanya dua-duanya. Mulanya? Ada sih. Ada. Topanya nanti aja. Ada atau ketengahan gitu? Ya, makanya aku bilang tunggu aja. Malah-malah. Bang Insang katanya ada kegagalan bahagia. Segera menikah mungkin. Bocongannya? Eh... Insya Allah itu tau ini. Aku gak ngasih tau-tau ini tau. Insya Allah itu tau. Akhir atau... Akhir atau kepertengahan mungkin bang? Eh... Akhir apa pertengahan kayaknya kamu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Aku bilang tadi. Insya Allah tau ini kampannya didoakan tadi semoga secepat. Oh iya? Taksinya duluan katanya bang? Oh iya. Iya. Iya laki-laki. Wajar. Yang pertama aku perhatikan dia lebih... Ya apa, lebih sok. Kemudian... Selama ini aku lihat rekorekornya juga di... Dia... Iya dong. Bunga 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 bunga. Kemudian diajak ngobrol juga nyambung. Sama kayak merpati. Jinak di dekatin jauh. Dijauhin dekat lagi. Iya. Gak tau pun dia nyumbu saya. Maka itu kayak mananya kalau misalkan aku. Sekali suatu yang bagi. Pasti akan ada jalan-jalannya. Tiket bersama kayaknya. Bitu faktanya tiket bersama. Eh... Baru dari masyarakat. Siko... Udah pernah ada omgol juga ya. Yang sampai ke tempat-tempat. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini palingола yang dios Hair. Enggak ada di sessisi yang nai. Amanas dengan właśnie. Ini sudah waduk tangan haber. Sampai jumpa di tengah jalan dengan masa tep panas. Terima kasih.